Kisah mu'alaf Yahudi yang mengislankan 6 juta orang tanpa mengkafirkan Jad adalah seorang bocah bersia 7 tahun di era tahun 40-an Dia tinggal bersama keluarganya di salah satu apartemen pada sebuah kota di Perancis Keluarganya Yahudi yang taat dan berpendidikan Ibunya seorang profesor di Universitas Termuka di Perancis kala itu Di salah satu sudut lantai dasar apartemen yang ia tinggali ada sebuah toko kecil serbada Yang menjadi tempat bagi warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka termasuk keluarga Jad Toko itu milik seorang berbangsa Turki Ibrahim 67 tahun Seseorang yang sangat sederhana bukan dari kalangan berpendidikan tinggi Jad kecil hampir setiap hari berbelanja di toko itu Bila berbelanja selalu tanpa pengetahuan Ibrahim setidaknya begitu persangkaannya Diam-diam ia mengambil sebuah permen coklat sampai suatu hari ia luka mengambilnya Ketika melangkah meninggalkan toko Ibrahim memanggil dan berkata Jad kamu lupa sesuatu nak Jad kecil memeriksa belanjaannya lalu tidak menemukan sesuatu yang terlupakan Bukan itu kata Ibrahim ini sambil memegang coklat yang biasa Jad ambil Tentu saja Jad kaget dan ketakutan Takut bila Ibrahim menyampaikan hal memalukan tersebut kepada orang tuanya Reaksinya bengong dan pucat Tidak apa-apa Nat Mulai hari ini kamu boleh mengambil sebuah coklat gratis setiap berbelanja sebagai hadiah Tapi berjanjilah untuk jujur mengatakannya Kata Ibrahim sambil tersenyum Sejak hari itu Jad menjadi sahabat Ibrahim Dia tidak hanya datang menjumpai Ibrahim untuk berbelanja Tetapi juga menjadi tempat bercerita dan menumpahkan keluh kesahnya Bila menghadapi sesuatu masalah Ibrahim adalah orang pertama yang diajak berbicara Dan bila itu terjadi Ibrahim tidak pernah langsung menjawabnya Namun selalu menyuruh Jad untuk membuka halaman Sebuah buku tebal yang tersimpan di sebuah kotak kayu Ibrahim akan membaca dua halaman tersebut tanpa suara Kemudian menjelaskan jawaban dari masalah yang dihadapi Jad Hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 17 tahun Sampai ketika salah satu anak Ibrahim mendatangi Jad Dan memberikan kotak tersebut kepadanya Sembari membawa berita yang sangat menyedihkan Saat itu Jad menjadi pemuda Ibrahim sahabat sejaritinya telah berpulang Wafat Kotak berisi kitab itu diterima penuh haru Jad memperlakukan dengan takzim sebagai representasi Ibrahim Satu ketika saat ia berhadapan dengan salah satu masalah pelik Ia mengambil kotak dan membuka kitab yang ada di dalamnya Sebagaimana yang sering ia lakukan dengan Ibrahim Ternyata kitab itu bertulisan huruf Arab Ia pun memohon kepada temannya yang berbangsa Tunisia Untuk menjelaskan makna dari dua halaman yang ia pilih secara asak Sang teman itu pun kemudian membaca makna tulisan itu Sungguh apa yang disampaikan sahabatnya seakan bagai jawaban khusus bagi masalah yang sedang ia hadapi Lalu Jad bertanya kepada sahabatnya Ini kitab apa? Al-Quran, kita suci umat Islam Kaget dan tajub Jad mendengar hal tersebut Ia langsung bertanya bagaimana syarat untuk menjadi seorang muslim Dijawab oleh si Tunisia Mudah syahadat dan berusaha menjalankan syariah Hari itu Jad masuk Islam dan mengubah nama yang menjadi Jadullah Al-Qurani Ia berjanji untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya dan semampunya Tentu saja keluarga yang beragama Yahudi Terutama ibunya yang profesor sulit menerima hal tersebut Dan berusaha mengembalikan Jad kepada keyakinan semuanya Sang ibu berjuang dengan berbagai cara Bahkan mengajak teman-teman dari kalangan intelektual Yahudi Untuk memberi peringertian pada Jad Ini berlangsung selama 30 tahun Tetapi tidak berhasil Pengaruh Ibrahim yang bersahaja ternyata mengalahkan semua orang-orang pintar di sekitar Jad Jadullah pernah berkata Saya menjadi muslim di tangan seseorang lelaki yang justru tidak pernah berbicara tentang agama Tidak pernah berkata Kamu Yahudi, kamu kafir Belajarlah agama, jadilah muslim Tapi ia menyentuh saya dengan akhlak sebaik-baiknya perilaku Memperkenalkan kepada saya sebaik-baiknya kitab Al-Quran Jadullah mempelajari Al-Quran serta memahami istrinya Kemudian dia berdakwa di Eropa hingga berhasil mengislamkan 60.000 Yahudi dan Nasrani Suatu hari Jadullah membuka lembaran-lembaran Al-Quran hadiah dari Ibrahim itu Tiba-tiba ia mendapati sebuah lembaran bergambarkan peta dunia Pada saat mata teruju pada gambar benua Afrika Tampak di atas Tertera tanda tangan Ibrahim dan di bawah tanda tangan itu tertulis ayat Serukanlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik Quran Surat An-Nahl 125 Dia pun yakin bahwa ini adalah wasiat dari Ibrahim Dan ia memutuskan untuk melaksanakannya Beberapa waktu kemudian Jadullah meninggalkan Eropa Dia pergi mendakwai Berdakwa ke negara-negara Afrika yang diantaranya adalah Kenya, Sudan, bagian selatan Yang mayoritas penduduknya adalah Nasrani, Uganda, serta negara-negara sekitarnya Jadullah berhasil mengislamkan lebih dari 6 juta orang dari suku Zulu Ini baru satu suku, belum dengan suku-suku lainnya Jadullah Al-Qurani meninggal tahun 2003 dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang muslim Selama 30 tahun lebih, ia telah mengislamkan lebih dari 60 juta orang di Afrika Sementara ibunya masuk islam di tahun 2005 Di usia 78 tahun, 2 tahun setelah meninggalnya sang anak Jadullah Al-Qurani Di sebagian fragment cerita nyata ini Akhirnya menginspirasi Sains Perancis untuk menghilangkan dengan judul Monserius Ibrahim at least Siur Ibrahim at least for the Quran Ibrahim dan bunga-bunga Quran yang disutradai Francois Tuperion Film ini dibentangi aktor legendaris Mesir Oman Sarif Dan aktor muda berbakat Perancis Pierre Boulager Teman-teman, ini kisah nyata yang luar biasa Yang sangat inspiratif Terutama bagi para juri, dakwah, dan kenyataannya Masih banyak dari saudara muslim kita yang masih sangat suka Mekafir-kafirkan saudara muslim yang lainnya Hanya karena berbeda cara memaknai sebuah atau beberapa ayat Al-Quran atau hadis Semoga kita termasuk muslim yang kafah Cerita ini diambil dari Terima kasih telah menonton!